hai oke guys welcome back to my channel ya oke sebelum kita mulai saya berterima kasih buat teman-teman yang udah mengek video ini semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan buat teman-teman yang belum like video ini bisa tekan tombol like nya sekarang dan juga buat teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe sekarang karena subscribe itu berarti ya teman-teman dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi juga saya membuat update yang terbaru di channel ini dan sebelum kita mulai tutorialnya ya kita dulu intronya oke guys di video kali ini saya akan membahas tentang cara mengedit foto supaya langitnya bisa menjadi lebih cerah ya dari yang asalnya seperti ini menjadi begini oke pertama-tama kita masukkan terlebih dahulu foto yang ingin kita edit di sini saya sudah memasukkan satu foto untuk saya edit ya sebagai contoh pertama-tama kita masuk ke menu cahaya untuk mengatur pencahayaan nya disini saya mengurangi sampai min 0,80 untuk kontrasnya saya kurangi sampai min 20 untuk dan untuk keuen untuk bayangan di sini saya tambah sampai 40 dan untuk ruang putrinya saya tambah sampai 20 saja up untung hitam saya kurangi sampai min 22 untuk menu cahaya ini tergantung foto teman-teman ya untuk mengatur sesuka kalian agar mendapat foto yang sempurna lanjut ke menu warna untuk temperaturnya saya kurangi sampai min 6 dan coraknya ditambah sampai 12 untuk vibrance nya kita tambah sampai enam langsung masuk ke warna di warna merah ini untuk ronanya saya kurangi sampai min 8 dan kejenuhannya saya tambah sampai 16 untuk luminance nya saya tambah sampai 18 dan masuk di warna orange untuk ronanya saya tambah sampai 14 dan kejenuhannya sampai 14 juga lanjut ke warna kuning untuk ronanya saya kurangi sampai min 100 dan kejenuhannya kita tambah sampai 100 untuk luminance nya saya tambah sampai 8 lanjut ke warna hijau untuk ronanya saya kurangi sampai min 100 dan kejenuhannya juga sama min 100 100 langsung ke warna akua langsung ke warna akua langsung ke warna akua untuk kejenuhannya saya kurangi sampai sampai min 100 dan kejenuhannya sampai 40 untuk luminesnya saya kurangi sampai min 16 langsung ke warna akua langsung ke warna akua langsung klik saja tombol selesai langsung masuk ke menu efek untuk tekstur saya tambah sampai 6 dan kejenuhannya sampai 22 untuk efek kapu saya tambah sampai 4 dan fitnet nya saya kurangi sampai min 24 untuk titik tengah saya tambah sampai 60 langsung klik saja split tone yang ada di atas ini untuk helek kita atur supaya ronanya sampai ke 258 ya kita atur-atur aja dulu sampai pas nah disini menurut saya sudah pas ya untuk keseimbangannya saya tambah sampai 32 langsung klik saja tombol selesai masuk ke menu detail masuk ke menu detail untuk menajemkan saya tambah sampai 10 sampai 16 ya untuk masking saya tambah juga sampai 7 untuk pengurangan noise nya saya tambah sampai 15 dan pengurangan noise warna saya tambah sampai 10 nah disini fotonya sudah selesai ya kita lihat dulu perbedaannya langsung klik saja tombol share yang ada di atas sini lalu pilih simpan di perangkat oke sekarang fotonya sudah disiman sekian dulu untuk tutorial kali ini semoga bisa bertemu di tutorial tutorial selanjutnya selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba